Hai Assalamualaikum Selamat sore kembali lagi dengan IbatMotor channel untuk tutorial kali ini saya akan berbagi kamu kepada para penonton manapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara mengganti oli sok depan pada motor Honda bit fi injeksi ya yang TGM fi itu yang terbaru beserta ukurannya biar lebih empuk dari standarnya Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke para berada semua ini kebetulan sudah saya lepas ya untuk banyak Hai nah disini kita harus lepas dulu untuk baut L bintang ya Nah ini baut bintangnya ini Oke kuncinya bautnya seperti ini ya Jadi kita gunakan kunci L bintang itu langkah yang pertama ini kuncinya nah langkah yang kedua kita buka baut yang di bawah nih di bawah sok ini di bawah tabung ini ada yang namanya baut ya baut pengunci kita lepas dulu dengan menggunakan ukuran kunci L nah ini untuk ukuran kunci L nya ukuran L6 ya para berada semua nah ini kelihatan kan nih maunya ini halnya L6 ya ini cukup kita putar ke arah sebelah kiri jangan lupa untuk asnya kita pasangkan untuk mempermudah ini kita cukup longgari aja dulu ya jangan sampai dilepas terus yang satunya juga sama seperti itu nah kemudian langkah selanjutnya kita lepas baut L penutup di bagian asoknya nah berarti yang ini nah ini untuk baut asoknya kita gunakan kunci L ukuran 10 nah ini kunci L ukurannya jadi kita gunakan kunci L ukuran 10 ya oke cara kerjanya kita jangan lepas dulu untuk baut pengunci ini karena kalau misalkan kita lepas di bagian baut pengunci ini nanti kita akan susah membuka baut L nya oke jangan lupa untuk asnya ini kita pasangkan ya ini cara lepasnya kita cukup putar ke arah sebelah kiri oke yang penting ini sudah longgar dapat terus yang bagian sebelah kanan juga sama ya di bagian asnya ini kuncinya seperti ini oke saya akan coba lepas dulu ya para brother semua untuk mempersingkat durasi waktunya nah ini sudah longgar kita lepas baut 14 nya baut pengunci ini disini 3 selamat menikmati nah untuk melepas di bagian as ini ya para brother semua ketika kita susah kita bisa gunakan obeng min dimasukkan ke arah ini itu kalau misalkan kita susah ketika membuka di bagian asnya atau melepas di bagian asnya itu kanan kiri sama ya oke saya akan coba lepas dulu untuk bagian kirinya selamat menikmati nah ini sudah terlepas kemudian kita akan pindah dulu ya para brother semua kita cari tempat yang aman oke ini kita cukup lepas aja ya nah untuk pemasangan di bagian per jangan sampai kebalik untuk posisi yang rapat itu di bagian bawah ya ini posisi yang renggang kita pasangkan di bagian atas ini untuk ukuran oli standar pada motor Honda Beat Injeksi itu kisaran di angka 76 mili sampai 78 ya nah untuk lebih empuk kita akan coba kurangi kisaran di angka 72 ya atau 70 itu lumayan enak tuh jadi posisinya kita kurangi di bagian takaran oli nah untuk olinya kita pakai gunakan ini aja nih ya oli jumbo itu lumayan enak juga jadi sekali lagi untuk takaran olinya kita kurangi dari standarnya yang tadinya 78 kita kurangi 5 atau 7 ya 7 mili terus yang satunya juga sama seperti itu nah ini posisi yang rapat di bawah ya jangan sampai kebalik ketika nanti kita pasang nah untuk baut ini baut L yang dibawah tabung kita kencangkan seperti ini ini gunanya ketika dilonggarkan untuk mempermudah kita ketika mengganti di bagian sil asoknya berarti yang ini nah ini dikarenakan tidak kita ganti cukup olinya saja yang kita ganti ya nah jadi kita kencangkan kembali untuk bagian baut L6 ini oke saya akan buatkan takaran dulu untuk olisoknya ya nah ini untuk takaran olinya seperti ini ya para brother semua bisa dilihat belum ada yang tahu jadi untuk ukuran olinya seperti ini nah oke nah cara menggunakan oli pada shock itu semakin oli berkurang maka shock itu akan semakin enteng ya jadi semakin berkurang ketika kita memasangkan di bagian shock depan maka oli itu akan semakin apa shock itu akan semakin enteng dan sebaliknya semakin kita lebih banyak ya memasangkan olinya ke bagian asok depan itu maka akan semakin keras di bagian shocknya nah ini ukuran dari 76 atau 78 ya saya kurangi ini 7 mili ini saya buatkan untuk 70 ya 70 mili ini penampakannya seperti ini oke kita akan coba pasangkan ke bagian asoknya apakah bisa ribonnya oke kita tuangkan olinya kemudian posisi pair bagian yang rapat jangan sampai lupa berada di bawah ini yang renggang di atas ya oke kemudian kita pasangkan baut penguncinya oke kunci L kemudian kita tekan dan kita putar ke arah kanan ya untuk kunci L penutup ini sekali lagi kita gunakan L10 ini kita tekan kita putar ke arah kanan ini harus hati-hati juga oke kita akan coba ya para berada semua apakah bisa ngeribon atau tidak ini di bagian shocknya nah ini enak sekali ya mantep nih oke ini enak pas nah untuk pemasangannya sama ketika kita membuka di bagian shock depannya ya jadi sama aja oke semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like-nya semoga channel ini ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan wi-nya di 0858 63491419 oke terima kasih dan salam otomotif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih